The Young Lions julukan timnas U16 Singapura ini tiba di lapangan Banyu Anyar Solo untuk menggelar latihan terakhir jelang laga perdana menelawan timnas Indonesia. Meski belum pernah menang di lima laga pertemuannya dengan timnas Garuda Muda, namun tim besutan Angel Toledano Flores ini datang dengan motivasi tinggi. Pada turnamen ini, Toledano menargetkan timnya bermain bagus sehingga kompetitif untuk meraih hasil terbaik. Semua persiapan juga telah dilakukan termasuk menggelar training camp selama dua pekan sebelum turnamen ini. Selamat menikmati! 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 Terlebih, support penuh pemain ke-12 atau supporter yang akan memberikan energi tambahan para pemain. Menurut Nova Arianto, pelatih timnas Indonesia U16 menjadi juara bertahan diharapkan tidak menjadi beban, namun justru dapat dijadikan motivasi para pemain. Meski juara bertahan, sambung Nova, di turnamen ini PSSI tidak memberikan target khusus, namun Nova akan berupaya yang terbaik untuk dapat mempertahankan gelar juara. Tapi yang akan membedakan adalah masalah mental dan fisik, dan itu yang kita selalu coba perbaikin dan berusaha kemampuan kepada pemain adalah mental, tidak menyerang pertandingan dan secara fisik kita persiapkan agar apa, agar kita bisa tampil maksimal di naik. Piala AFF U16 di Solo ini ada 12 tim yang terbagi dalam 3 grup. Timnas U16 Indonesia tergabung di grup A bersama Laos, Filipina, dan Singapura. Terima kasih telah menonton! memuaskan untuk para penonton! Terima kasih mas!